Intro Tetapi apa yang disebut sebagai kesaksian Ja'far ini telah ditolak oleh Ja'far sendiri dia mengatakan bahwa kesaksian dia tentang bahwa Imam Hasan Al-Haskari itu tidak pernah lah, tidak memiliki anak itu batal, dia sendiri telah membatalkannya dan dia sendiri mencabut kesaksian itu sedemikian sehingga kesaksian yang dijadikan sebagai pegangan oleh banyak pihak itu kalau kaum tadi beberapa orang kemudian Ibn Hazm Al-Andalusi kemudian Ibn Kafir ini sebetulnya justru sudah gugur karena si pemberi kesaksian telah mencabut gugatannya nah disini yang dapat kita minta justru kalau jadi kalau dalam teori logika kalau orang punya klaim tertentu misalnya klaim atas tanah selama klaim atas tanah ini tidak ada klaim atas tanah itu memiliki bukti-bukti misalnya bukti-bukti tertulis kesaksian-kesaksian orang kesaksian bukan orang biasa bahkan kesaksian-kesaksian tokoh kesaksian ahli-ahli sejarah bahkan sesuai dengan hadis-hadis dengan riwayat-riwayat tanah tersebut bahwa memang tanah itu memiliki kriteria-kriteria tertentu yang memang menunjukkan bahwa itu adalah yang itu memang adalah tanah milik sang pemilih atau penguasa tanah tersebut maka siapapun yang menggugat itu justru harus memberikan kesaksian atau memberikan bukti tandingan sejauh ini bukti tandingan yang menyatakan bahwa imam Mahdi belum lahir tidaklah dapat dianggap kuat bahkan sebagian besar terbesar tokoh-tokoh yang menggugat atau membantah kelahirannya itu hanya bersandar pada pernyataan dari Ja'far ini yang kemudian Ja'far ini telah mencabut pernyataannya sendiri sehingga gugur kesaksian dia itu dia telah mencabut di dalam kitab Muhammad Sadiq As-Sadr Al-Ghaibah Al-Kubrah disebutkan bahwa Ja'far telah bertobat dan kembali dari penyimpangannya kemudian dia mendapatkan maaf, tauti mendapatkan surat yang ditanda tangani oleh imam Al-Mahdi yang berisi pemberian maaf kepada Ja'far tersebut dan imam Mahdi mengutip faman taba mengutip ayat Quran surat Al-Ma'idah ayat 29 faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa inna allaha yatubu alaihi inna allaha ghafur rahim Al-Ma'idah ayat 29 dan juga ayat yang berbunyi wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amilaw salihan thumma dada yaitu surat At-Taha ayat 82 yang menarik jadi Ja'far yang diandalkan sebagai orang yang mengklaim bahwa imam Hasan Al-Askari tidak memiliki anak justru telah menulis surat kepada imam Mahdi artinya dia mengakui bahwa imam Mahdi itu ada bukan imam Mahdi itu tidak ada kemudian imam Mahdi telah membalas dalam sebuah surat yang ada cap atau stempel atau matre atau segel dari beliau diantara tauke diantara produk historis yang muncul pada zaman itu adalah pemberian maaf atau amnesti dari imam Mahdi kepada Ja'far pamannya sendiri oleh sebab itu dapat kita simpulkan pertama bahwa bahwa kesaksian Ja'far yang merupakan amni atau paman dari imam Mahdi bahwa imam Hasan Al-Askari tidak memiliki anak sehingga pada awal-awal dia menuntut harta warisan dari imam Mahdi ini gugur karena dia sendiri telah mencabut kesaksiannya dan menyatakan bahwa kesaksiannya itu adalah dusta bohong sehingga kesaksian yang diakui oleh sang pemberi kesaksian sebagai bohong itu tidak lagi dapat dijadikan sebagai kesaksian ini berdasarkan pada logika hukum yang berlaku dimanapun dan demikian juga dalam hukum Islam selain itu kita telah menyatakan bahwa dari kriteria umum yang disampaikan oleh Rasul SAW hanya imam Mahdi yang sejauh sejarah dari sepanjang 1439 tahun ini hanya imam Mahdi yang persis sesuai dengan kriteria-kriteria pertama dia satu-satunya keturunan Nabi yang mengaku sebagai imam akhir zaman mengaku sebagai imam Mahdi satu yang kedua adalah dialah imam ke-12 dari rangkaian imam 12 imam yang diyakini oleh Syiah dan tidak ada lagi yang bisa memberikan 12 imam tandingan lain yang ketiga mereka yang mengatakan bahwa imam Mahdi tidak pernah lahir Muhammad yang orang yang namanya Muhammad ibn al-Hassan ibn al-Ali ibn al-Muhammad ibn al-Ali al-Ridha ibn al-Musa ibn al-Ja'far ibn al-Muhammad al-Bakir ibn al-Ali ibn al-Abi ibn al-Husayn ibn al-Ali ibn al-Abi talib ini pernah lahir dan telah hadir di muka umum ini mereka yang membantah itu tidak bisa memberikan bukti bantahnya secara logis historis dan objektif demikianlah bagian kedua dari bab tentang pembuktian sosok atau pembuktian historis sosok al-Imam al-Mahdi al-Muntator pada bagian-bagian yang akan datang semoga kita bisa segera bertemu saya akan terus menunjukkan mustanadat ya bukti-bukti historis data-data historis dokumen-dokumen historis yang akan memperkuat mereka yang menyatakan bahwa Imam Mahdi telah lahir telah hadir dan ada di tengah-tengah kita dan satu demi satu kita akan bantah argumen yang menyatakan sebaliknya tentu di antara argumen yang menyatakan sebaliknya seperti yang saya bilang yang paling mereka pegangi adalah kesaksian Jafar Jafar telah menyatakan pertobat dan ini ada di dalam buku-buku sejarah pertobatannya pun ada dan tercatat karena pertobatan dia ini juga direkam dalam kitab-kitab sejarah dan bahkan dianggap sebagai salah satu produk tulisan dengan segel dari Imam Muhammad Mahdi selain itu gugatan mereka bahwa pandangan bahwa Imam Mahdi telah lahir dan kemudian lahir di sirdab ini adalah dongeng ini adalah narasi itu nanti satu demi satu akan kita bantah karena dalil-dalil itu adalah dalil-dalil orang yang lemah yang tidak punya imajinasi saintifik atau imajinasi intelektual untuk melihat ada orang bisa menyembunyikan diri sekian lama atau mereka yang mengatakan bahwa bagaimana ada orang dengan usia sekian ribu tahun seribu sekian ratu apa mungkin ada orang ini akan juga kita bantah dan dalil-dalil saintifik memperkuat asumsi-asumsi kita ini saya kebetulan sedang membaca tentang stem cell yang menunjukkan bahwa stem cell itu bisa menjadikan orang yang sangat tua jadi kembali muda ilmu pengetahuan yang tidak bersandar pada ilmu gaib pun telah mulai memiliki apa telah membuka peluang adanya orang yang bisa hidup dalam usia yang di atas rata-rata atau lebih lama daripada rata-rata satu demi satu nanti gugatan-gugatan itu akan kita bantah dan kita tunjukkan bahwa dalil yang menyatakan beliau telah hadir telah lahir dan bahwa beliau bersembunyi dan bahwa kegaiban itu sesuatu yang wajar kalau kegaiban itu kita sudah bahas tuntas dan cukup panjang lebar pada bab yang sebelumnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih